Pada hari ini, ada berapa ditargetkan atau apa mungkin sasarannya? Saya Ibu Susanti sebagai Kepala Dinas Kasihatan, salah satu bagian dari Satgas COVID-19 di Kabupaten Jendek. Hari ini kita lakukan vaksinasi bagi teman-teman ASN dan non-ASN yang belum melakukan vaksinasi karena alasan tunda dan segala macamnya. Pada hari ini, Jumat tanggal 27 Agustus 2021, kami dari tim Selebes Magazine sedang berada di kantor Bupati Kabupaten Jendek Ponto dalam rangka meliput acara pekan vaksinasi COVID-19. Di sini kita lihat maraknya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, selain para pegawai, juga beberapa diantaranya dan ada warga masyarakat serta pelajar yang turut serta untuk dipaksin. Berikut kita ikuti penjelasan Kadis Kesehatan Kabupaten Jendek Ponto. Selamat pagi, Bu. Saya mungkin dalam rangka pekan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jendek Ponto yang disuskan pada hari ini, ada berapa ditargetkan atau apa mungkin sasarannya untuk BNS? Ya, jadi berdasarkan arahan dari pimpinan untuk melaksanakan kebut vaksinasi Turatea, hari ini kita lakukan pencanangan dan akan dilanjutkan selama sepekan ini bersama tim dari di kecamatan masing-masing. Kami perkirakan insya Allah mudah-mudahan dari daftar yang ada sampai 400 orang yang akan kita laksanakan vaksinasi. Insya Allah kita akan laksanakan sampai siang, kalaupun misalnya setelah sholat Jumat masih ada masyarakat teman-teman ASN dan non-ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Jendek Ponto yang belum vaksin, kita akan lakukan palitasi. Ya, demikian tadi penjelasan Kadis Kesehatan Jendek Ponto. Berikut dalam acara pekan vaksinasi COVID-19 suratia di Kabupaten Jendek Ponto ini. Juga turut hadir Bapak Haji Muhammad Nasuhan adalah salah satu anggota tim gugus tugas di Satu PT dan Kepala Satuan Pamung Peraja Kabupaten Jendek Ponto. Kita temui dia untuk meminta penjelasan terkait dalam pelaksanaan pekan COVID-19 suratia di Jendek Ponto. Ya, selamat pagi Pak. Barangkali bisa sedikit komentari terkait masalah pekan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jendek Ponto ini Pak. Mungkin ada sedikit... Ya, Alhamdulillah akhir-akhir ini pelaksanaan COVID ini yang dilakukan vaksinasi diususkan kepada pegawai negeri sipil dulu kita harus selesaikan. Dan, walaupun untuk masyarakat sudah dilakukan juga di berbagai desa dan pelurahan di Kabupaten Jendek Ponto. Ini hari diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil. Dan saya melihat animo pegawai negeri sipil ini yang Alhamdulillah sudah mulai kemajubang. Karena dia sudah memahami daripada patsing itu. Sehingga dia hadir mengunjungi tempat patsing di ruang kola ini. Karena sudah memahami fungsi daripada patsing itu. Pada berapa hari Pak berlansung ini? Ini kadang ditentukan waktunya. Tapi ini mulai dari sekarang. Bisa dilanjutkan besok. Tapi ada tempat termasuk di puskesmas-puskesmas. Yang ada di Bina Amukbat kan di kecamatan lain yang dia lakukan. Dan kita memang porsir bagaimana untuk patsing yang ada di Jendek Ponto ini. Stopnya itu kita habiskan. Dalam waktu singkat ini. Maaf Pak dengan nama siapa Pak? Dengan jembatan Pak? Ya nama saya Haji M. Nasuhang. Saya adalah anggota daripada... Dari tim gugus tugas di Sato BP. Saya adalah komandan Satuan Polisi Pembangun Kerajaan. Saya anggap bahwa Satuan Polisi Pembangun Kerajaan adalah... Pertugas terdepan dalam rangka kegiatan patsinasi. Dan mudah-mudahan di Kabupaten Jendek Ponto bisa terasa dengan baik. Dan masyarakat sudah mulai memahami daripada pembunan patsing tersebut. Nah dan Alhamdulillah hari ini juga ada sebagian anak sekolah yang hadir. Dengan berpakaian atribut anak sekolah. Bahkan anak kapol res dia datang melakukan patsinasi di tempat ini. Dan Alhamdulillah Sato BP sebagian sudah memang sudah banyak melakukan patsinasi di tempat ini. Ini patsin pertama dengan patsin kedua. Yang penjelasan tadi Haji Muhammad Nasuhan selaku Kepala Satuan Polisi Pembangun Kerajaan 1 PP Kabupaten Jendek Ponto. Terkait masalah acara pekan vaksinasi COVID-19 terakhir di Kabupaten Jendek Ponto. Nah kita lihat juga kita sekarang menyaksikan betapa antusiasnya para pegawai terus pelajar dan beberapa diantaranya adalah anggota masyarakat Kabupaten Jendek Ponto itu sendiri untuk turut melakukan vaksinasi di kantor bupati ini. Nah sekarang juga kita ikuti penjelasan Bapak Sudirman sepertarang secamat pada Kecamatan Batu Limba Kabupaten Jendek Ponto. Bagaimana bagaimana untuk memberikan laporan terkait masalah COVID-19 yang ada di Kabupaten Jendek Ponto ini. Mari kita dengar penjelasan Bapak Sudirman selaku sepertarang pada Kecamatan Batu Limba Kabupaten Jendek Ponto. Kecamatan Batu adalah sudah diadir oleh Bapak Cama dan undang yang Bapak Upadi hari ini juga diadir oleh Bapak Kola menyampung masalah vaksinasi. Yang ada di Kabupaten, apa, dilaporkan beberapa persen yang sudah dipaksinasi di Kecamatan Marta ini sendiri. Ini sudah meminta ke semua OPD yang ada di Kecamatan Marta ini, beberapa jumlah pegawai. Setelah itu kami adalah pergantuan Kabupaten, basikal persenangan yang sudah dipaksinasi. Seakan secerata ini, enika itu kami di sini hanya dua jam kalau di Kecamatan di Kecamatan. Dua jam saya akan ditanggap. Coba hidup di Bapak Tumpah, hidup di Kecamatan Marta. Kecamatan Marta dan Bapak! Kecamatan Marta dan Bapak Tumpah! iasat menanggap, eduk siap! Ini saya sudah diadir lagi... ...cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari. Hari ini saya sudah dipaksinasi ini. Terima kasih telah menonton